Demo ikatan mahasiswa Muhammadiyah Jember di depan kantor DPRD setempat berjalan ricuh. Kerecuhan terjadi saat mahasiswa memaksa masuk kantor DPRD Jember untuk bertemu Bupati Jember yang ikut dalam rapat paripurna. Unjuk rasa ikatan mahasiswa Muhammadiyah atau IMM di depan kantor DPRD Kabupaten Jember berlangsung ricuh. Mahasiswa yang memaksa masuk ke dalam gedung DPRD dihalangi aparat kepolisian yang melakukan pengamanan. Masa mahasiswa hendak menyampaikan aspirasi dan tuntutan kepada Bupati Jember Hendi Siswanto yang menghadiri sidang paripurna di gedung DPRD. Namun keinginan mahasiswa tak ditanggapi Bupati Jember yang tak bersedia menemui mahasiswa yang bergantian menggelar orasi. Aksi yang sempat memanas akhirnya meredak setelah perwakilan Bupati Jember menemui pengunjuk rasa. Mereka mendengar tuntutan mahasiswa dan akan menyampaikan kepada Bupati Hendi Siswanto. Beberapa tuntutan mahasiswa kepada Bupati Jember diantaranya transparansi dana pembangunan pabrik bubuk organik, merealisasikan tujuh janji politik, serta mendesak langkah konkret mengatasi kemiskinan dan stunting di Kabupaten Jember. Setelah dilakukan mediasi antara perwakilan Bupati Jember dengan pengunjuk rasa, aksi depan gedung DPRD berakhir dengan tertib. Dari Jember, Bambang Sugiharto, AI News, Peloporkan.